Assalamualaikum Wr Wb September 2 Menjaga Keselamatan di rumah Menguatan Matematika Oke, are you ready to study? Let's start our lesson by class malam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Anak manis janganlah dicium sayang Kalau dicium merah lapipinya Satu, dua, tiga, dan empat Lima, enam, tujuh, dan elapan Kalau adik dapat kawan baru sayang Kawan lama jangan dilupakan Kalau adik dapat kawan baru sayang Kawan lama jangan dilupakan Solerang, solerang Solerang, anak yang manis Anak manis janganlah dicium sayang Kalau dicium merah lapipinya Anak manis janganlah dicium Sayang, kalau dicium merah lapipinya Satu, dua, tiga, dan empat Lima, enam, tujuh, dua, lapan Kalau adik dapat kawan baru sayang Kawan lama jangan dilupakan Kalau adik dapat kawan baru sayang Kawan lama jangan dilupakan Solerang, solerang Solerang, anak yang manis Anak manis janganlah dicium sayang Kalau dicium merah lapipinya Anak manis janganlah dicium sayang Kalau dicium merah lapipinya Oke anak-anak yang soleh dan seleha Kali ini muatan matematika Yang akan kita bahas tentang Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan Nah, perhatikan gambar berikut ini Di sini kita punya satu buah semangka yang utuh Sekarang buah semangka ini Kita belah atau kita bagi Atau kita pecah menjadi dua Bagian yang sama besarnya Nah, kalau sudah kita bagi dua Dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi Satu per dua Dengan demikian Pada pecahan satu per dua Angka satunya itu anak-anak Disebut pembilang Yang di atas Sedangkan Di bawah pernya Di bawah garis Atau pernya Angka dua itu disebut penyebut Oke Dengan demikian Dapat kita simpulkan bahwa Bilangan pecahan dapat diartikan Sebagai sebuah bilangan Yang memiliki Pembilang dan penyebut Anak-anak Oke Do you understand my student? Oke anak-anak yang soleh dan soleha Sekarang kita pahami Ini konsep penjumlahan Dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama Nah, kita sudah tahu tadi Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut Nah Di sini kita gunakan gambar semangka yang dibelah dua Masing-masing dipotong atau dipecah Atau dibagi menjadi 10 bagian atau pecahan Gambar pertama Belahan semangka yang masih utuh Bagiannya Ada 6 anak-anak Nah Dinyatakan dalam bentuk pecahan Berarti 6 per 10 Karena dibagi 10 Ditambah Gambar kedua Belahan semangkanya Yang masih utuh Ada 4 bagian Dinyatakan dalam pecahan Berarti 4 per 10 Karena dibagi 10 Sedangkan yang masih utuh 4 Oke Nah Jika kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan Berarti 6 per 10 Ditambah 4 per 10 Sama dengan 6 per 10 Ditambah 4 per 10 Berarti 6 ditambah 4 Pembilang ditambah pembilang 6 tambah 4 Sama dengan 10 10 Dan penyebutnya sama Yaitu 10 Berarti Per 10 Anak-anak Oke Bisa kalian pahami? Untuk Lebih memahami Konsep penjumlahan Maupun pengurangan pada pecahan Dengan penyebut yang sama Konsepnya seperti ini Anak-anak A per B Ditambah C Per B Sama dengan A ditambah C Per B Anak-anak Karena penyebutnya sama Oke Contoh Pada bilangan pecahan yang tadi 6 per 10 Ditambah 4 Per 10 Sama dengan Pembilang ditambah pembilang 6 ditambah 4 Kemudian Karena penyebutnya sama Per 10 Sama dengan 6 ditambah 4 Adalah 10 Per Penyebutnya 10 Kita letakkan 10 Nah 10 per 10 Sama dengan 1 Jika kita bulatkan Anak-anak Oke Do you understand my student? Sekarang jika sebaliknya anak-anak Dinyatakan dalam bentuk pengurangan Nah Disini kita akan menggunakan Gambar 2 semangka lagi Yaitu Semangka yang pertama adalah Semangka yang dipotong 10 masih utuh Berarti Dinyatakan dalam bentuk pecahan 10 Per 10 Kemudian Kita kurangkan Dengan Dengan semangka Yang masih utuh 4 bagian Yang dipotong Atau dibagi Menjadi 10 Sedangkan yang masih utuh Hanya 4 Berarti disini Dikurang 4 Per 10 Anak-anak Nah Sama dengan berapa Sisanya Kita bisa hitung disini Ya sisanya Oke Berarti 10 Pembilangnya Dikurang dengan 4 Pembilang Sama dengan 6 bagian Yang masih utuh Nah Dinyatakan Dalam bentuk Pecahan Berarti 6 Per 10 Karena Penyebutnya sama Kita Letakkan saja Angka 10 Di bawahnya Oke Anak-anak Sampai disini dulu Pertemuan kita hari ini Semoga Bermanfaat Dan menambah Ilmu pengetahuan kalian Let's finish Our lesson Byhamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Oke Anak-anak yang Soleh dan Solehah Do you understand Jika kalian sudah Paham Please do it Silahkan kalian lanjutkan Dengan latihan berikut ini Don't forget Jika kalian Sudah selesai If you finish You send it to your teacher Oke Jangan lupa juga Sholat Mengaji Dan bantu orang tua kalian Tetap jaga kesehatan ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye 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 Terima kasih.